Hai akhirnya aku bikin video laundry room juga nih Jadi ini tuh kondisi laundry room aku waktu masih awal pindah Temboknya itu sebenernya udah dicat beberapa kali tapi selalu kotor soalnya emang airnya nggak bagus Nah sayangnya nih aku lupa videoin waktu ganti mesin cuci kemarin-kemarin Ini lemarinya mau dipindah mau ditempelin lagi ke atas Sekalian benerin atapnya dulu soalnya rusak karena hujan jadinya bocor Nah ini tuh sebenernya lemari lama dari sebelum pindah rumah Karena masih bagus kondisinya jadi dipake di laundry room aja Nah sekarang disini nggak pake keran langsung jadinya nggak akan kena tembok lagi Sebenernya udah rencana dari dulu-dulu mau beresin laundry room ini Sebenernya udah rencana dari dulu-dulu mau beresin laundry room ini Cuma ya sering ketunda gara-gara emang lagi banyak kerjaan yang lainnya Lemarinya sekalian dibenerin dulu di beberapa bagian Ini juga dulu lemarinya bikin custom Bagian dalamnya nggak apa-apa deh nggak perlu dicat ulang Nanti room tournya ada di akhir video ya kalo udah beres semuanya Dari kemarin ada yang nanya mesin cuci aku ini aku pake LG yang 11kg Jadi aku kalo nyuci itu nunggu mesinnya full dulu Nah makeover sekarang aku nggak ganti lantai Sebenernya aku udah pengen banget ganti lantainya Dulu tuh tukang cat temboknya ini nggak rapi Jadi catnya jatoh-jatoh ke bawah Jujur ya yang paling males itu berantakannya kalo renov-renov Dulu aja tuh aku pindahan kesini beres-beres tuh cuma berdua sama suami Jadi bener-bener berasa banget capeknya Ini aku tambahin lagi beberapa storage buat simpen kayak kain lap gitu Nah buat yang selalu tanya tempat aku simpen spray, sarung bantal, gordeng Jadi aku simpennya di lemari di service area ini Di laundry room ini Nah sekarang aku mau unboxing botol-botolnya dulu Ini tuh beli botol-botolnya udah lumayan lama loh Sampai jumpa di video selanjutnya Nah sekarang aku mau bikin stikernya dulu Aku pake mini printer Peripage Nah jadi ini buat gambarnya tuh Aku bikin dulu gambar sama tulisannya Di aplikasi Canva Abis bikin di Canva Baru deh cetak di Peripage Nah si printer ini tuh Buat yang punya OS Bisa juga dipake buat cetak resi loh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sekarang kita refill-refill dulu Jadi udah beberapa bulan ini Aku tuh pake produk kebersihan Yang refill-refill kayak gini nih Kalau dihitung-hitung Jatuhnya sebenernya jadi lebih hemat Nah nanti botol kosongnya ini Nanti bisa direfill lagi Nah ini sisa karbol kemasan Kalau sekarang sih udah pake yang refill karbolnya Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Nah ini juga jemurannya Jemuran lama dari sebelum pindah dulu Karena masih bagus Jadi ya aku pake lagi di rumah ini Jemurannya agak tinggi Makanya aku suka dibantu sama suami Buat jemur-jemur Atap transparannya ini Pake bahan solar stove Jadi kalo jemur Tetep cepet kering Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya